Sehingga itu menjadi sebuah inspirasi tersendiri dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para lelaki-laki di luar sana yang bisa membantu atau mempunyai rezeki lebih pada janda-janda. Tapi ntar sebelum nafkai janda, Bapak menikah dulu lagi, baru bantu nafkai janda yang lainnya. Baik Mbak Mirsa, untuk berita yang selanjutnya ini kita akan membahas, ini saya ngapain sih pegang handphone, mungkin ada yang belum tahu juga. Kita juga selama siaran berita islami, kita akan live di Instagram kita di at berita islami underscore trans tv. At beriman underscore trans tv ya. At beriman underscore trans tv, betul. Betul sekali. Berita viral selanjutnya ada ciri-ciri pasangan kena pelet. Gimana tuh? Gimana bisa tahu ya? Langsung aja kita saksikan. Ini dia. Ciri-ciri pasangan kena pelet orang ketiga. Pemirsa beriman, di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, terkadang kita masih saja menemukan kejadian aneh. Seperti ada pasangan suami istri yang selalu terlihat harmonis, namun tiba-tiba salah satu dari mereka tergila-gila dengan orang lain dan tidak ingat lagi pada keluarganya. Mungkin banyak sekali penyebab hal tersebut bisa terjadi, namun salah satu yang sering dibicarakan masyarakat adalah adanya pengaruh sihir pelet. Pada umumnya, ketika seseorang terkena sihir pelet, ia akan mengalami gejala yang tidak wajar. Bagi pasangan yang terbiasa bersama, pasti akan lebih mudah mengenali ciri-ciri tersebut. Ada pun ciri-ciri orang yang sedang terkena pelet antara lain, timbul rasa cinta yang berlebihan sehingga tidak bisa ditahan. Kemudian, selalu terbayang-bayang wajah seseorang yang memeletnya, dan memiliki keinginan yang besar untuk bertemu atau selalu rindu dengan orang yang memeletnya. Selain itu, seseorang yang dipelet juga sering merasakan pusing kepala, terutama jika hasratnya ingin bertemu orang yang memeletnya tidak tersampaikan. Ia juga jadi sering marah-marah tidak jelas kepada pasangannya. Kemudian, ciri-ciri lain yang dialami oleh orang yang terkena pelet adalah, Ia akan merasa tidak enak badan, namun rasa tersebut akan hilang seketika saat berjumpa dengan orang yang memeletnya. Setelah itu, ia akan merasakan tidak bernafsu kepada pasangannya sendiri. Ia juga akan merasakan nafsu makannya hilang saat di rumah, tetapi nafsu makannya meningkat ketika menikmati masakan orang yang memeletnya. Dalam agama Islam, persoalan tentang sihir pelet yang dapat memisahkan hubungan suami-istri telah dijelaskan dalam Al-Quran. Berikut Allah SWT berfirman yang artinya, Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu? Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu? Tidak adalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Pemirsa beriman, sihir pelet sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa, Sesungguhnya Nabi SAW disihir sehingga dihayalkan padanya bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Dan beliau SAW pada suatu hari berkata kepada Aisyah, Telah datang padaku dua malaikat, salah satunya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Salah satu malaikat tersebut berkata kepada yang lainnya, Apa penyakit laki-laki ini Rasulullah? Yang satunya menjawab terkena sihir, siapa yang menyihirnya? Satunya menjawab, Labid bin al-Asham. Hadis Riwayat Bukhari Untuk itu, Islam juga mengajarkan umatnya beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menyembuhkan pelet. Yang pertama adalah dengan cara senantiasa mentauhidkan Allah SWT, Serta menjauhi perbuatan syirik dengan segala bentuknya. Karena sesungguhnya, setan itu tidak mempunyai kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Setan hanya akan berani kepada orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin. Kemudian, dengan cara membentengi diri dengan doa-doa dan ta'awus yang diisyaratkan. Seperti zikir pagi dan sore, zikir setelah sholat fardu, dan lain sebagainya. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menghalangi pelet atau sihir adalah Dengan memakan tujuh buah kurma azwa setiap pagi hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Barang siapa yang makan tujuh butir kurma azwa pada setiap pagi, Maka racun dan sihir tidak akan mampu membahayakannya pada hari itu. Hadis Riwayat Bukhari Namun, jika orang tersebut sudah terkena pelet atau sihir, Maka yang dapat dilakukan adalah dengan merukyah sesuai dengan syariat. Di antaranya adalah dengan membaca surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falak, Al-Ihlas, dan ayat kursi. Kemudian bisa pula menggunakan air yang dibacakan surat-surat tersebut. Setelah itu dioleskan ke beberapa bagian pada tubuh, Seperti kepala, dada, dan perut. Karena pada dasarnya, air diciptakan dari segala sesuatu yang hidup, Dan Al-Quran merupakan obat yang ampuh bagi setiap orang. Pemirsa beriman, itulah beberapa ciri pasangan suami atau istri Yang terkena pelet atau sihir dari orang ketiga. Dengan penjelasan ini, semoga kita dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit yang dialami karena pelet, Dan dijauhkan dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Masya Allah ya, jadi emang kita untuk menghindari yang namanya sihir dan yang lain-lainnya itu tadi. Tadi dikasih tahu, doa pagi petang itu penting banget. Kita harus bisa membentengi diri kita dan keluarga kita. Iya betul yang jelas, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah, dari semua hal tersebut kita dapat terhindari. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang selanjutnya, saya mau nanya sesuatu nih. Apa itu? Kemarin, pas lagi galau-galau, kamu larinya kemana sih? Ke tempat mana nih kalau lagi galau gitu? Waktu kemarin ya, aku nggak mungkin bisa curhat ke sini. Aku ke satu tempat terpencil, itu bener-bener nggak diketahui oleh banyak orang, aku tidur di situ. Tidur di tempat terpencil. Soalnya kalau saya sebagai perempuan nih kalau lagi galau-galau dikit, tempat yang saya datangin adalah tempat belanja. Jadi mengeluarkan semua rasa galau itu dengan belanja. Tapi kita ini punya berita mengenai tiga tempat mustajab anti-galau. Ada tempat anti-galau yang mustajab. Seru banget kira-kira di mana. Nanti kita bahas oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allah, 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 Allah Terima kasih.